Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Saat ini saya bersama seseorang Bisa dikatakan bersama seorang pemahanti sejarah di Maluku Utara sini Dia adalah Bung Tio Apa kabar Bung Tio? Alhamdulillah baik Sebelumnya, siapa namanya Pak Tio ya? Ya Pak Tio, bisa saja panggil Bung Tio juga bisa Oke Bung Tio ini banyak dikenal di istirahat kalau di Facebook ini Nama Facebooknya Tio Kakak kalau tidak salah ya Banyak bercerita, berikan masukan-masukan yang terkait tentang Maluku Utara, Maluku Keeraha Oke kita akan bertanya-tanya sedikit tentang sejarah Maluku Utara Kalau Bang Tio ya Kalau Maluku Utara itu Ada yang disebut Maluku Keeraha Itu maksudnya apa? Ya terima kasih sebelumnya Tetapi sebelum saya masuk Atau kita Saya jawab Apa yang ditanyakan tadi Saya berterima kasih lebih dulu Sudah sempatkan waktu datang di rumah saya Dan saya sangat bersyukur sebagai Tamu yang terhormat di rumah saya Dan begitu juga teman Pak Farouk juga Memang saya juga dulu sering dengar juga sebelum mengkaji lebih jauh tentang Apa sebutan dari Maluku Keeraha atau Maluku Keeraha Ya itu Maluku Keeraha kayaknya Ya Maluku Keeraha Mungkin ini dari sisi bahasa Ternate ya Kalau Maluku Kalau bahasa Melayunya kan Loku Loku Dari sisi etimologi bahasanya Meloku Kalau Keer kan gunung Keer gunung ya Kalau Raha kan 4 Saya kira itu sudah umum banyak yang sudah tahu Hanya saja secara terminologi Apa sebenarnya Maluku Keerahaan Mungkin dari sisi filosofinya Atau dari sisi filosofinya Maluku Keerahaan ini Semacam kayak Kepalang Kepal tangan Kepal tangan Kepal tangan dari 4 jari Lalu diperkuat dengan Ibu jari Ini hanya filosofi simbol saja Saya kira Empat kesultanan Maksudnya Empat kerajaan Lebih apa Tepatnya empat kerajaan Jadi Tapi karena dia lebih Menyinggungkan tentang Kie Jadi kita sebut saja Kie Gunung Gunung ya Empat Maluku Kira Terus kalau Kita ini disebut Maluku Kira Kenapa kita tidak bisa Sama seperti Jogja Kenapa gak bisa diberi Daerah istimewa Seharusnya kan Kita kan juga Ada kerajaan Ada kesultanan Apa yang bisa memintakan Karnate Kemudian Utara Dengan Jogja Harusnya kan Diberikan oleh Pemerintah Pusat Sebagai Daerah istimewa Apa itu mungkin bisa terjadi Atau bagaimana Memang dari Berbagai diskusi Seminar-seminar Pernah dilakukan Oleh para Kivitas akademika Para Dunia intelektual Dari berbagai macam Kalangan-kalangan Intelektual Forum-forum Mana saja Diskusi Baik di forum Di grup-grup Media sosial Maupun Yang terjadi Secara langsung Di rapat-rapat Atau Briefing-briefing Di seminar-seminar Kita Agak Agak sedikit Kalau Repot ya Kalau di Jogja Itu kan Dia kan Satu saja Satu wilayah Kemudian Satu sultan Saja Jadi bisa Menurut Dan mereka Memang penurut Sistimnya Porsodural Dan dia Saking mencintai Sultan Saking Menghormatinya Memang budaya Jawa Jawa kan kita tahu Dia sangat cantum Dalam menghargai Ketinggi Sultan Dan dia kan Satu wilayah Kalau kita berkerja dari sejarah Dulu kita ini kan Dari masing-masing kerajaan Otoritas tersendiri Walaupun Dari sisi filosofi Bisa dikatakan Maloko Kira Sampai Itu kan Dari bahasa Arabnya Disebut Al-Mamlakat Penyulia Umumnya orang Sudah tahu Semenanjung yang satu Yang tak pisah-pisah Dia satu Satu kesatuan Semenanjung Itu Menggambarkan Sebenarnya Dia satu Walaupun Nyatanya Dia diapit Dipisahkan oleh Lawur Secara Teritorialnya Junang Itu Dipisahkan oleh Lawur Dulu saja Sudah Misalnya Tidore Ternati Terjadi Polemik Yang luar biasa Sampai Bisa Terjadi Peperangan Jadi Sangat sulit Untuk Menentukan Kalaupun Istimewa ini Diberikan Siapa sih Sebenarnya Mau jadi Gubernurnya Kita Butuh Satu musyawara Yang tidak Tidak Membutuhkan Waktu yang Selain itu Bung Tio ini Punya Channel ya Nanti Saya taruh di Deskripsi Channelnya Bung Tio Oke Bung Tio Selanjutnya Pertanyaan berikut Berbicara tentang Sultan Popula Yang Di tanggal ini Tanggal 8 8 ya Pertapatan yang Hari Pahlawan Tanggal 10 Hari Pahlawan Itu diberikan Anugerah Sebagai Pahlawan Nasional Menurut Bang Tio Bisa cerita sedikit Tentang Sejarah Sultan Popula Bagaimana Masyarakat Bisa Khususnya Di luar Polkutara Sejarahnya Cerita Tentang Sultan Popula Tetap sendiri Ya Kalau Sepintas Tentang Sejarah Sudah Jauh Sultan Popula Alam Makulano Malam Olamo Jadi Sepintas Tentang Sejarah Beliau Ini Yang Saya Tahu Saja Saya Lebih Mengambil Suatu Inspirasi Dari Perjuangan Beliau Dari Dari Jiwanya Yang Patriot Khususnya Orang Maluku Kiraha Beliau Ini Terlatih Secara Alami Secara Autodidak Ketika Dia Kecil Masih Dia Kecil Kalau Tidak Salah Dia Itu Dulu Juga Disanana Artinya Saya Juga Bisa Klaim Bisa Semacam Sebuah Hipotesis Saja Bahwa Dia Kadang Disana Kadang Disanana Kan Ada Nenek Disana Kadang Jadi Karena Sebelum Dia Jadi Sultan Jadi Jiwa Jiwa Dia Dipupuk Secara Autodidak Itu Jiwa Pratiotisme Sudah Terdidik Yang Menjadi Spirit Besar Bagi Seorang Babulan Itu Ketika Ayahnya Dibunuh Sultan Babulan Banau Itu Itu Menjadi Spirit Perjuangan Yang Luar Biasa Bagi Seorang Sultan Babulan Pada Waktu Itu Jadi Disamping Dia Punya Ada Doa Dorong Spirit Yang Luar Biasa Kepada Seorang Babulan Menjadi Magnet Untuk Mengusir Portugis Pada Waktu Itu Seorang Babulan Ini Punya Prinsip Yang Luar Biasa Prinsip Yang Tidak Ingin Kompromi Begitu Ketika Dia Mau Apa Namanya Mau Mengusir Atau Mau Dia Mau Bertindak Itu Dia Tidak Kompromi Misalnya Dia Harus Gimana Begitu Sama Belanda Malten Atau Apa Tidak Langsung Tapi Dari Dari Sisi Patriotismenya Seorang Babulan Dia Juga Punya Sifat Kasih Sayang Yang Luar Biasa Artinya Ketika Dia Sudah Mampu Dan Tidak Lepas Duga Dari Apa Ini Loyalitasnya Masyarakat Pada Waktu Itu Sama Sultan Babulan Sultan Yang Dicintai Masyarakat Pada Waktu Itu Kenapa Dia Dicintai Karena Dia Menunjukkan Sifat Prinsipnya Sifat Sifat Yang Tidak Ingin Kompromi Konsisten Dengan Perjuangan Untuk Mempertahankan Tanah Air Pada Waktu Itu Itulah Yang Menyebabkan Rakyat Sangat Mencintai Dan Ketika Dia Sudah Menguasai Sudah Menaklukan Benteng Gamlamo Dia Malah Tidak Menjatuhkan Korban Dari Pihak Portugis Hanya Mungkin Aturan Aturan Tertentu Yang Tidak Terlalu Usir Lampu Para Portugis Untuk Keluar Dari Bumi Malah Kira Kira Begitu Oke Belas Question Terakhir Pertanyaan Tentang Sultan Papua Ayahnya Karena Beliau ini Semangatnya Datang Dari Ayahnya Bisa Diceritakan Sedikit Undangan Dari Pemerintah Portugis Tempatnya Mana Itu Sejarahnya Soe-soe Bagaimana Sampai Bisa Ada Pada Saat Penyerangan Terus Penyerangan Datang Dengan Tarian Soe-soe Bisa Diceritakan Sedikit Sebenarnya Kalau Cerita Tentang Tarian Prang Ada Istilah Tarian Prang Kemudian Ada Yang Bila Tarian Soe-soe Memang Ketika Acara Festival Regugam Di Di Sunyelamo Tidak 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 Setiap Tahun Di Muka Kedatun Setelah Penata Itu Sering Dibacakan Tentang Sejarah Tarian Soe-soe Atau Tarian Perang Itu Sering Dibacakan Saya Kira Kita Hanya Bisa Berilustrasi Dalam Konteks Ini Cerita Tentang Soe-soe Ini Karena Versinya Banyak Lagian Banyak Teman-teman Yang Pada Saat Ini Tidak Hidup Pada Zaman Itu Mungkin Kita Hanya Bisa Menggambarkan Cerita Dari Cerita Menjadi Suatu Kalimat Atau Susunan Cerita Kalau Saya Sepintas Dari Beberapa Versi Pada Waktu Itu Kan Dikumpul Para Prajurit Perajurit Pada Waktu Itu Dan Sultan Bertanya Siapa Yang Apakah Kalian Bisa Mengambil Jasad Sultan Ayah Saya Maksud Sultan Kairun Mereka Bilang Mereka Siap Mereka Siap Untuk Mengambil Jasad Sampai Lahirnya Satu Istilah Biar Sinangah Kalau Pakai Grow Tetap Sinangah Artinya Kalau Tidak Salah Kalau Tidak Salah Ya Mungkin Kalimat Yang Lebih Benar Ada Yang Lebih Paham Tentang Tapi Yang Jelas Biar Goreng Bag Goreng Tidak Ada Minyak Kelapa Tetap Dia Goreng Itu Menggambarkan Komitmen Yang Luar Biasa Satu Prinsip Yang Tidak Bisa Ditawar Lagi Apapun Yang Terjadi Pasti Dia Lakukan Tarungan Nyawan Sekalipun Ya Makanya Itu Ada Daun Woka Yang Setilah Daun Woka Itu Di Dalam Barang Itu Sudah Bukan Yang Rahsia Lagi Sudah Umum Orang Tahu Sudah Sering Dibicarakan Diceritakan Jadi Ditutuplah Barang Yang Di Dalam Itu Jadi Itu Memang Ada Berapa Jurus Tarian Itu Ada Berapa Jurus Kalau Orang Yang Sudah Melati Pasti Dia Tahu Ada Ada Yang Bilang 12 Ada Yang Lebih Dari Itu Mungkin Dia Lebih Paham Hanya Saja Istilah Soya Soya Ini Saya Sendiri Juga Kadang Bertanya Soya Soya Ini Dari Bahasa Apa Apa Arti Soya Soya Itu Ya Karena Memang Bahasa Ternatek Tidak Ada Soya Soya Oh Begitu Ya Ada Yang Bilang Soya 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 Itu Dari Bahasa Kayowa Tapi Ketika Kita Konformasiki Kayo Apakah Orang Kayo Bisa Mengatakan Kalau Itu Bahasa Mereka Atau Bukan Kalau Soya Soya Ini Yang Saya Tahu Bahasa Senana Apa Arti Bahasa Senana Kalau Senana Itu Bilang Bilang Ada Yang Sampaikan Bahwa Pada Waktu Itu Ini Cuma Sekedar Cerita Pada Waktu Itu Kan Begini Ceritanya Babula Ini Kalau Tidak Salah Hairun Ini Jauh Hairun Ini Dia Juga Kalau Tidak Salah Kalau Saya Salah Saya Minta Maaf Dia Punya Istri Juga Orang Senana Orang Sula Jadi Ipar Orang Sula Itu Maksudnya Kalau Itu Ipar Mereka Yang Meninggal Itu Kan O Jadi Mereka Juga Ingin Partisipasi Untuk Mengambil Jasa Tapi Kalau Didominasi Orang Koeiwa Orang Sula Bila Kenapa Anda Tidak Bila Bila Kami Begitu Oh Begitu Kami Juga Mau Turut Berperang Jadi Soya Soya Bilang Bilang Juga Sama Kami Tidak Sampai Sampai Entah Itu Benar Apa Salah Karena Versi Dari Sula Juga Menyampaikan Begitu Mereka Menjelaskan Apa Adanya Bahwa Kalau Sultan Hairul Itu Ibarna Mereka Orang Sula Mereka Juga Partisipasi Kuat Pada Waktu Itu Bukan Hanya Kaewa Saja Memang Tarian Ini Lebih Dikenal Dengan Orang Kaewa Cuma Tidak Menutup Kemungkinan Pada Waktu Itu Banyak Yang Terlibat Apalagi Tentang Sultan Mereka Sampai Dibunuh Itu Pasti Amarah Saat Itu Tidak Bisa Dibayangkan Tapi Strategi Yang Dipakai Sultan Babulan Yang Bersama Al-Fati Ketika Dia Memblokade Pasukannya Banyak Sekali Tidak Bukan Pasukannya Banyak Tapi Dia Memblokade Ruang Gerak Musuh Pada Waktu Portugis Sehingga Mereka Tidak Bisa Keluar Untuk Cari Makan Kiri Kanan Tidak Ada Informasi Sampai Tikus Dan Apapun Mereka Makan Dalam Begitu Beliau Berfikir Bahwa Di Dalam Ada Orang Islam Jadi Tawan Ada Pembantu Orang Islam Yang Kerja Sama Portugis Jadi Sifat Sosial Human Of Humanism Yang Diutamakan Seorang Sultan Babul Sehingga Dia Tidak Serta Merta Untuk Menyerang Tapi Dia Lebih Pakai Pola Menyebabkan Mereka Menyerah Dengan Sending Jadi Menghindari Pertumpahan Darah Itu Taktiknya Seorang Pak Babul Lebih Mengutamakan Apa Taktik Terang Apa Insting Ya Intelligency Taktiknya Itu Lebih Dia Utamakan Daripada Artinya Dia Punya Management Emosional Yang Luar Biasa Dalam Mengendalikan Amarah Walaupun Di Situasi Dimana Ayahnya Terbunuh Dengan Cara Yang Sangat Sadis Artinya Yang Namanya Pengkhianat Bisa Bawa Kayak Gitu Ini Undang Terus Dibunuh Itu Memang Ya Itu Memang Ketatuan Sekali Baik Dan Situ Sekian Ngomong Singkat Barang Abang Tio Pemerhati Sejarah Mungkin Di Lain Kesempatan Kami Dari Tim Ternanti Media Diundang Untuk Bisa Mengambil Tema Tema Topik Yang Lain Bisa Begitu Bang Tio Insya Allah Bisa Panjang Umur Sehat Selalu Bisa Berbagi Informasi Lagi Maaf Atas Segala Keterbatasan Terkenan Kekurangan Kita Sekedar Memberikan Informasi Selingkapnya Mungkin Setiap Informasi Ada Di Setiap Orang Ada Yang Kurang Tepat Bisa Tulis Di Comment Jadi Sekian Dulu Kesempatan Kali Ini Dan Nanti Kita Tunggu Kesempatan Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dan Abang Tio Juga Punya Channel Nanti Kita Taruh Link Deskripsi Tinggal Masuk Dan Subscribe Oke Sampai Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Dan Bye Bye